salam inspiratif salam semangat Ibu Bapak Guru hebat pada kesempatan ini saya akan berbagi soal apa yang harus dipenuhi bahwa sebenarnya ada satu permasalahan bahkan lebih dari itu dalam konsep pembelajaran yang berpusat pada aktivitas siswa nah ringkasan yang seperolah ternyata tidak hanya satu tetapi ada sepuluh hal penting yang harus kita ketahui dan kita harus bisa menyelesaikannya bagaimana sehingga harapannya nanti bahwa dengan berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang berpusat pada aktivitas siswa ini bisa berjalan dengan baik nah apa saja hal-hal yang harus diperhatikan tersebut yang pertama adalah kurang persiapan dalam mengejar tentu sebagai guru kita harus memiliki sebuah rencana untuk mengajar baik itu sifatnya harian semester ataupun bisa jadi tahunan nah bila kita kurang memahami dan perencanaan kita kurang baik hal ini dapat merugikan 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 perkembangan siswa karena ini berakibat pada konsep layanan peserta didik secara akademis nah oleh sebab itu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai harusnya idealnya bahwa setiap guru itu sudah memiliki rencana apa yang ingin diberikan kepada para siswa dan apa yang mau ditindaklanjuti nah disitulah akan ditemukan bagaimana langkah-langkah atau model atau metode atau pendekatan yang bisa diberikan untuk para siswa dan yang kedua bahwa kita perlu ketahui konsep peserta didik itu adalah berbeda maksudnya berbeda seperti apa mereka memiliki keragaman mereka memiliki keunikan bahwa satu peserta didik dengan peserta didikahnya tidak bisa disarakan oleh sebab itu perlunya guru di awal itu membuat yang namanya assessment diagnostik hal ini adalah untuk memahami tingkat kesulitan atau karakteristik para siswanya siswa akan lebih senang ketika mereka diberikan pujian dan diberhatikan oleh guru tetapi kebanyakan para guru lupa memberikan pujian dan mengabaikan perkembangan kepribadian siswa dan konsep yang ada di dalam guru itu sendiri adalah bagaimana bahwa materi yang saya berikan ini bisa habis sebenarnya persoalannya bukan pada letak titik materi ini harus segera selesai dan itu akan sia-sia karena hal yang didapat dan dimakai oleh peserta didikah itu akan berbalik-terbalik oleh sebab itu sebagai guru kita harus mampu melihat letak kekurangan siswa letak kekurangan kelas ini seperti apa apakah kelas ini di dalam kelas ada peserta didik yang suka tidur ribu dan seterusnya nah bagaimana kita bisa menjebatani mereka membantu konsentrasi mereka agar lebih fokus sehingga ada tanggung jawab dalam proses perkegiatan pembelajaran nah inilah terkadang yang kurang mendapatkan sentuhan karena siswa lebih banyak dikelontorkan materi dan ini menurut saya sangat tidak tepat dan tidak relevan sekali karena tugas guru dalam hal ini bukan memberikan materi karena kalau konsep materi saja yang diberikan ya anak tidak perlu pergi ke sekolah karena di Google pun mereka bisa mendapatkan nah tetapi apa yang bisa diperbuat dan menjadi kunci di dalam keberhasilan pembelajaran yang perlu dimaknai bagaimana kita bisa memberikan layanan yang berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain itu tanggung jawab utama dan paling esensial oleh sebab itu pahamilah karakteristik satu dengan yang lain dan mereka itu berbeda keunikan-keunikan yang mereka miliki itu harus bisa ditumpukan sehingga menjadi sebuah kompetensi yang akan mampu memberikan penguatan yang akan mampu memberikan motivasi atas dirinya sendiri sehingga mereka akan bangkit dan motivasi belajarnya akan menjadi lebih nah oleh sebab itu di dalam berlangsungnya kegiatan pembelajaran itu seringkali terkadang kita para guru ini langsung fokus pada hal yang dipandang esensial yaitu materi tetapi bahwa sebenarnya proses sebelum kegiatan sampai pada materi itu juga menjadi penting artinya bagaimana para guru ini bisa mengarahkan memberikan ruang konsentrasi kepada para siswa sehingga mereka lebih fokus pada tujuan pembelajaran yang ketiga bantu menemukan bakat dan minat siswa guru harus membantu siswa dalam menemukan bakat dan minatnya membantu mengeluarkan potensinya dengan tersalurnya baga dan minat para siswa secara tepat dan tepat meningkatkan pembelajaran dan motivasi mereka lalu sebaliknya jika tidak dikelola dengan tepat ya ini akan menjadikan sebuah permasalahan bagi guru dan bahkan bagi sekolah tersebut jika bakat dan minat siswa yang tertendam dan tidak tersalurkan dengan sendirinya siswa akan menjadi frontal akan menjadi tumbuh bahwa tindakan-tindakan yang kurang tepat dipandang dalam kegiatan pembelajaran sehingga akibatnya ada pelanggaran tata tertib pelanggaran peraturan sekolah dan seterusnya oleh sebab itu ini harus dicermati oleh para guru selanjutnya adalah konsentrasi siswa yang kurang faktor yang menyebabkan siswa konsentrasi yang berkurang dalam hal ini ada banyak yang pertama lingkungan lingkungan itu juga beda didominasi oleh lingkungan kelas, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lainnya kemudian psikologi faktor internal dalam diri siswa ya ini bagaimana konsep keberadaan siswa dan konsep yang ada di sekitar atau di sekeliling para siswa ini menjadi hal yang mengaruhi terhadap konsentrasi belajar faktor psikologis dalam hal ini ketika siswa mengalami tekanan nah mereka akan mengerjakan tugas atau titik fokusnya menjadi terganggu karena apa? kemampuan bersosial siswa dengan siswa yang lain ini berkurang gangguan faktor internal ini juga dapat terjadi karena adanya gangguan perkembangan otak dan hormon yang lebih sehingga anak kurang bisa berkoncentrasi dari tantangan tersendiri bagi para guru bagaimana siswa lebih fokus dan konsentrasi mendengarkan materi belajar nah kata kuncinya bagaimana pembelajaran itu dibuat menarik sehingga apa? ada ketertarikan ada hal yang bisa dinikmati para siswa sekarang dianggap sesuatu yang menarik ini harus diciptakan nah oleh sebab itu guru harus kreatif lalu selanjutnya adalah bagaimana pengajaran ini dituntut bisa memberikan varian yang berbeda pembelajaran ini kreatif ya kalau hanya guru menjelaskan dan siswa mendengarkan maka siswanya pasti akan bosan pelajaran akan sangat tidak menarik sekali oleh sebab itu siswa akan menjadi jenuh dan kurang memperhatikan terhadap konsentrasi diri sendiri yang dipandang guru bahwa ternyata dia sudah melakukan yang terbaik padahal ini sebaliknya oleh sebab itu guru bisa membuat pembelajaran yang lebih inovatif misalnya dengan memanfaatkan media pembelajaran manfaatkan teknologi pembelajaran belajar tidak hanya di dalam kelas atau konsep klasikal tetapi lingkungan belajar ini juga mempengaruhi bisa jadi belajar mungkin diajak ke tempat yang lain di lapangan di taman sekolah dan seterusnya sehingga apa titik jenuh itu terkiraikan dengan sendirinya karena siswa akan merasakan hal yang berbeda ketika pembelajaran itu diberikan di tempat yang lain tidak di tempat uang kelas memberikan media pembelajaran yang menarik misalnya menggunakan pemanfaatan teknologi pembelajaran bagaimana kita model pembelajaran itu menjadi lebih hidup misalnya melalui presentasi kita ajari mereka untuk berani tampil mengoptimalkan kemampuan dirinya ya ini akan mendorong mereka memiliki banyak pengetahuan dan banyak kompetensi mereka tidak hanya pasif mendengarkan tetapi mereka akan lebih aktif dalam melakukan pencarian dan aktif untuk mempersiapkan oleh sebab itu kategori belajar dalam hari ini ini sudah berlipat selanjutnya kurangnya interaksi dalam pelajaran guru cenderung kaku dan kurang bersahabat dengan para siswa akan membuat bad connection ada ruang yang berjarak dalam hal ini dan ini akan mengakibatkan sebuah kebingungan antara siswa dan guru siswa pasif karena mereka takut malu dan seterusnya nah ini harus dihilangkan sehingga siswa menjadi lebih berani solusinya seperti apa ya kita harus bersikap layaknya para siswa tersebut artinya memahami dunia mereka bahwa dunia anak adalah dunia bermain dan belajar maka kita ciptakan ruang-ruang bermain di dalam setiap pembelajaran hal ini akan membuat siswa tidak menjadi takut lagi dan mereka akan merasakan kenyamanan oleh sebab itu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran ini perlu namanya sentuhan psikologi kita harus mampu mengenali karter yang dimiliki para siswa dan memberikan setiap solusi atau setiap permasalahan yang dihadapi para siswa selanjutnya terkadang guru ini cenderung merasa paling betar nah ini sangat tidak relevan sekali ya karena apa guru berkali-kali saya katakan bahwa guru adalah bukan satu-satunya sumber belajar tetapi terkadang masih banyak guru yang sudah merasa paling benar paling pintar sulit dikritik tidak mau menerima masukan nah ini akan menjadi masalah dan dampaknya ternyata bukan mengalami kemacun tetapi kemuduran oleh sebab itu sebagai guru harusnya tidak seperti itu tetapi apa kita bisa melakukan pencarian pencarian informasi pencarian 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 sumber belajar yang relevan kita bisa manfaatkan banyaknya teknologi atau sumber-sumber belajar yang lain oleh sebab itu area disruksi saat ini juga memberikan akses yang update nah kita ditutup bisa memberikan fasilitas atau ruang askelerasi bagi para siswa sehingga mereka mampu mengupdate kompetensi diri kompetensi belajarnya sehingga tidak mengalami ketertinggalan oleh sebab itu konsep pemenuhan integrasi soal teknologi pembelajaran ini juga harus mendapatkan sentuhan selanjutnya adalah daya serap siswa setiap para siswa setiap individu miliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami dan menemukan titik poin kunci dalam setiap pembelajaran karena itu guru tidak bisa memaksakan jendak para siswa untuk langsung memaham dengan apa yang diberikan para guru guru harus memberikan motivasi dan inspirasi kepada para siswa sehingga mereka terbangun untuk lebih memahaminya ini menjadi penting sekali kurang menjadi contoh ini juga menjadi suatu permasalahan bahwa guru di sekolah adalah panutan terladan dan orang tua kedua bagi para siswa oleh sebab itu guru harus mampu menggerakkan mereka menjadi terladan berada di karakter depan sebagai role model sehingga apa yang bisa mereka dapatkan dari setiap yang diberikan oleh guru kita tidak perlu mencari hal-hal yang rumit tetapi kita bisa berpikir yang simpel saja yang penting bagaimana bisa memberikan teladan yang baik bagi pendidikan karakter mereka ini penting sekali lalu terkadang munculnya kurang kedisiplinan para siswa kalau kita pandang bahwa disiplin dalam hal ini adalah satu sikap yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang dan ini harus sudah benar-benar tertanam dalam setiap diri siswa oleh sebab itu disiplin ini menjadi faktor penentu keberhasilan dan tidaknya para siswa dalam menerima dan melaksanakan setiap pembelajaran yang berlangsung ya kedisiplinan ini harus menjadi sebuah pembiasaan yang baik bagi para siswa bagi para gurunya bagi semua warga sekolah oleh sebab itu apa yang bisa didedikasikan demi kemajuan mereka untuk membangun ruang pendidikan karakter ini menjadi penting ingat profil pelajar Pancasila menuntut para siswa menjadi cermin bahwa dengan segala konsep bentuk keragaman ini harus bisa menjadi jembatan yang terbaik tetapi faktor kedisiplinan para siswa ini juga menjadi fondasi yang tidak kalah esensial salam inspiratif dan